Kali saya akan mereview kompor listrik terkecil di dunia Mas Pion Travel Cooker Mas Pion Travel Cooker Jadi cara pakenya itu gampang Kita buka stop kontaknya yang berada di bawah ini Kita buka gulungannya ini, gulungan kabelnya Lalu kita colokkan ke listrik Jadi tidak perlu di set berapa watt Ini otomatis langsung set watt yang dia mau Wattnya yaitu 350 Itu defaultnya Dan ini untuk memasak maksimal beratnya harus 1 liter Tidak boleh lebih ya Karena ini kan kompor kecil ini Ya, akan saya colokkan ke listrik ya Ini kalau dicolokkan ke listrik Nanti lampu indikatornya nyala Saya colokkan dulu ya Nah ini Nyala ya, warna merah Berarti ini menandakan kompor Dalam keadaan aktif atau nyala Nah ini Elemennya ini ya Karena tidak ada settingan untuk wattnya ya Otomatis 350 watt Jadi elemennya ini cepat panas Nah ini Ini sudah panas banget ini Ini bahaya kalau Kalau didiamkan terus tangan saya Ini butuh waktu sekian detik Langsung cepat panas ini Jadi kalau mau masak tinggal Pakai pancinya ini Diisi air Ataupun apa Kuah Lalu ditempelkan ke elemennya ini Disesuaikan sama ini ya Jadi tidak boleh lebih Apa? Jadi tidak boleh Lebih dari 1 liter Dan tidak boleh pakai Panci Merk lainnya ya Harus pakai ini Ini khusus harus pakai ini Pasaknya Kompor ini cocok untuk digunakan Anak-anak kos Atau orang yang kos Ataupun dibuat Manu traveling ya Backpacker Maupun dibawa Oleh keluarga yang menginap di hotel Jadi bisa dicolokkan ya Ini praktis Cara bawanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!